Halo Sobatku, Halo Lur, apa kabar? Selamat datang di channel Potter Indra. Oke, jadi gue udah lama banget gak main game dan disini gue baca-baca karena gue kemarin main dengan judul Mulai dari 0, gue main Last Fortress. Nah, disini gue mau balisin komen yang terakhir kemarin tuh Ternyata ada yang komen gue juga gumun karena katanya orang Indonesia itu jarang ya main Eh, malah banyak banget yang main dari server Indonesia juga ternyata disini tuh Oke, jadi gue mau balisin pertanyaan temen-temen nih dari kawan-kawan kemarin ya Karena gue belum sempat untuk balisin semuanya, maybe kalau ada orang baru kan jadi kita bisa tahu Nah, ini dari pertanyaan dari Teh Botol Bang server baru buka sekali berapa ya? Hmm, itu sebenernya buka udah in the world Jadi udah, itu guys Ini udah semuanya merata, kagak ada server-serveran Jadi udah open world Buat, jadi dalam satu dunia itu perang dari negara ini ke ini nanti fraksinya itu udah tempur bersama-sama Jadi, kalau kalian mau join ya masuk join ke guild yang kalian kenal atau yang kelihatannya seru dan mereka itu pada aktif gitu guys Jadi, di server yang ada Last Fortress Underground ini adalah open world ya Kagak ada server-serveran Lalu, kita next aja untuk pertanyaan dari Cairul Huda Bang, misi cara investigasi pusat satelit gimana bang? Jadi, buat kalian yang mau investigasi pusat satelit ini kalian harus membutuhkan hari kelima Jadi, di bagian misi itu ada di bagian bawah ya Sampingnya piala itu Kalian selesaikan misinya dulu Entah itu yang paling sulit itu mungkin pertanyaanku adalah 65% emot alias tanda love dari orang-orang yang ada di tempat kalian ya Itu sampai 65% Lalu, bakalan terjadi perpindahan hari dimana hari kelima Dan setelah hari kelima itu kalian akan membutuhkan penelitian seperti radar Lalu, penelitian dari pusat satelit Dan akhirnya ke bagian pusat kontrol Setelah pusat kontrol ini harus level 3 ya Ingat itu Lalu, di bagian pusat satelit ini bakalan suruh investigasi Dan bakalan udah bisa kenyari ke bagian radar Jadi, radarnya itu harus aktif dulu buat mengaktifin itu tadi Ini ada dari chat Delta 2 Saya level Fortress 11 di aliansi XJZ Taiwan nomor 1 CP 13.967.622 Anggota 60 banding 60 sepi player Indonesia Seperti itulah Orang Indonesia banyak yang sepi ya Mungkin juga yang upload tentang game Last Fortress ini juga sedikit nih guys Aku kurang tahu juga Karena game nya kan open world dan battle survival ya Jadi ya udah kayak biasa Event jarang ke luar Namun cara-caranya tutorial jarang ada yang ngerjain Ya taunya cuma gameplay aja Gameplay perang-perangan seperti itu Lalu aliansi untuk Kita perang bareng gitu Ngajak orang bareng seperti itu Oke kita next ke pertanyaan berikutnya lain Kalau kalian mau join ke Last Fortress nya Delta 2 ini juga bisa itu guys Kita langsung aja cari ke lainnya Ini ada pertanyaan dari Davin Favian Bang cara dapetin gandum gimana ya di Last on Fortress Nah di Last on Fortress ini kalau nggak salah itu Kalian membutuhkan level 8 untuk pusat kontrolnya Jadi di bagian pusat kontrolnya itu level 8 kalau nggak salah itu Level 8 atau level 5 ya Nanti kalian butuh ke bagian laboratorium Nah di laboratorium itu kalian tinggikan dulu guys Kalian maksimalin dulu untuk bagian gandum atau tempat feud Makanan-makanan itu ya Nanti kalian geser ke kanan Kalau kalian mau aktifin bagian gandum atau bagian labu Itu kalian ketik yang mana Setelah itu kalian arahin Oh ini yang harus gue kerjain dulu Lo kerjain itu dulu Bagian food Agar ya tanda love nya semakin meningkat Setidaknya stabil ke 100% Saat kita tinggal tidur Entah itu kita tinggal main Dan jarang bukanya seperti itu guys Karena kalau turun 50% Maka anggota-anggota kalian bakalan keluar dari pusat kontrol itu Dan CP kalian pasti bakalan turun Dan juga pertahanan dari benteng kalian juga bisa keserang gitu Karena kelihatan CP nya turun Dari situlah kita tahunya Oke kita next aja Dari pertanyaan dari Erlangga Saputra Bang cara untuk mendapatkan fraksi gimana Untuk mendapatkan fraksi ini dalam fraksi dalam bahasa apa ini bang Faksi pertahanan Faksi pertempuran atau fraksi cuma buat cari item Pekerja Asken seperti itu Ini beda-beda soalnya ada tiga macam ya Kalau aks Fraksi pertahanan kan Untuk matis kalian harus besarin hero-hero kalian Hero-hero utama itu Kalau penyerangan kalian cari Orang-orang SOS itu Lalu kalian jadikan militer Fokus ke bagian militer Atau di bagian fraksi pekerja Kalian gaca aja Untuk gaca yang bagian Prakerja-prakerja itu Jadi anak buah hero-hero kalian Yang khusus untuk bekerja itu Kalian gacain disitu Nanti agar ya Kalau semua penelitian itu Kalian kasih satu pekerja satu Buat kedepannya itu Bagus untuk benteng kalian sendiri guys Oke kita next ke pertanyaan berikutnya lagi Dari Yato Seki Bang mau nanya Hero-hero yang OP di Last Fortress Apa aja ya Combat power hero-nya juga di level 1 Kasih tau dong bang Aduh Anjir Kalau ini susah Gue sendiri Lupa namanya Mungkin next Gue bakalan ngasih tau Jadi Yang depan itu Siapa ya Cowoknya itu Agak gemuk Dan juga Bawa bogem Bukan bogem Apa ya Tiang lah Kayak gitu Itu Defense-nya Keren banget Jadi keras banget Untuk lawan Si zombie yang besar Itu dia kuat Kuat dalam Dua ultimate Itu masih kuat Dan untuk yang pertama Itu karakter utama Alias shotgun Itu ya Cewek Itu kasih belakang Backup Untuk yang belakang Yang lainnya Gue lupa Namanya Mungkin gue bakalan next Untuk gaca-gaca yang terus Agar dapat Karakter seperti Gue dulu ya Oke Kita lanjut aja Untuk pertanyaan Lanjut Kita klik dulu Bentar Oke Disini Ada pertanyaan Lagi Dari Aditya Wisnu Putra Nugraha Kalau mau Cepet Nambah Powernya Mending Fokus Kemana Dulu Bang Kalau Awal-awal Nah Untuk Awal-awal Sendiri Sih Gak Usah Terlalu Fokus Ke Bagian Power Soalnya Semakin tinggi Lu punya Power Namun Bahan Makanan Kalian Sedikit Automatis Persenan Love Kalian Juga Turun Jadi Lebih Baik Mending Kalau Gue Saranin Lu Tabung Aja Tiap Hari Cari Makanan Yang Banyak Setelah Itu Kalau Udah Full Komplet Satu Per Satu Merata Sampai Love Kalian Stabil 70 Ke Atas Bahkan Kalau Bagus 80% Ke Atas Love Dari Smile Itu Kalian Bisa Untuk Cari Power Dengan Cara SOS Rekrut Orang Baru Orang Baru Itu Tadi Dan Usahakan Kalau Udah Mau Fortress Itu Kalau Mau Punya Ladang Kalian Harus Punya Ladang 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 Padi Ladang Herbal Ladang Hewan Kopur Atau Apa Itu Tikus Gede Itu Loh Seperti Itu Kalian Harus Butuh Itu Dulu Sebelum Mencapai Ke Titik Bagian Fokus Ke Bagian Power Itu Agak Lama Guys Gue Sendiri Aja Dulu Pas Main Santai Itu Dua Minggu Kayaknya Dua Minggu Free To Play Dua Minggunan Baru Bisa Fokus Ke Bagian Power Kalau Gue Ngerjain SOS Dulu Wah Kacau Yang Ada Online Mulu Itu Game Soalnya Bahan Makannya Gak Ada Manusianya Banyak Susah Gitu Lalu Yang Terakhir Ada Pertanyaan Dari Skondok Wah Skondok Itu Apaan Skondok Skondok S-K-O-N-D-O-K Oke Indonesia Rame Gak Bang Pas Jamanku Dulu Awal Awal Rame Lur Saling Saling Bertanya Bertanya Gitu Asik Kalau Kita Debat Atau Kasih Masukan Masukan Satu Persatu Itu Asik Bang Kalau Dulu Loh Cuman Kalau Sekarang Kurang Tahu Cuman Modelannya Itu Indonesia Juga Telat Game Rilis Kapan Main Kapan Jadi Telat Pada Main Jadi Seru Kalau Kalian Mau Coba Gassin Sekarang Buat Open World Sistem Open World Battle Survival Defensive Seperti Bercocok Tanam Oke Mantap Oke Lah Guys Mungkin Segitu Aja Dari Pertanyaan Dari Teman Teman Dari Gue Buat Video Live Kemarin Dan Untuk Next Nya Gue Bakalan Upload Dari Pertanyaan Tanyaan Satu Persatu Teman Teman Ya Karena Di Akun Gue Sendiri Kan Parah Banget Tuh Masih New Player Banget Gak Bisa Seperti Dulu Waktu Dulu Ngerjain Garapan Ini Jadi Sorry Banget Kita Mulai Dari Nol Mungkin Yang Suka Bisa Kasih Pertanyaan Lagi Atau Ngajakin Gue Duet Gitu Biar Gue Sendiri Bisa Naik Dengan Cepet Ya Karena Gue Butuh Item Item Banyak 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 Juga Untuk Cari Kita Ya Mungkin Hancurin Beberapa Kota Gitu Kan Buat Ambilin Item Item Itu Untuk Pembangunan Kita Sendiri Sebenernya Oke So Segitu Aja Untuk Video Kali Ini Jangan Lupa Bahagia See You Next Time And Bye Bye Bye